Terima kasih telah menonton Seperti seorang anak kecil yang bermain sendiri dan anak itu langsung mengajaknya untuk bermain petak umpet sambil berlari Nuljuan mengikutinya dan lagi-lagi anak itu hilang Yang terdengar suaranya yang berkata, ayo temukan aku Nuljuan masih mencari anak itu dan ada sesosok bayangan yang sekiras muncul tanpa dia sadari Dia pun berinisiatif membuka gembok yang tercantel di sebuah pintu Di dalam itu lebih seperti ruangan tak berpenghuni jika dilihat dari ketebalan debunya Coy tiba-tiba muncul dari belakang dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan Nuljuan mengaku mengikuti seorang anak kecil yang berpakaian kuno dengan menggunakan gelang kaki Coy mengatakan tidak pernah ada yang namanya bocah yang tinggal di perkebunan itu Nuljuan kekeh berkata dia melihatnya dengan jelas bahkan ini yang kedua kalinya Coy mengajak Nuljuan untuk segera pergi dari sana karena menurutnya ini terlalu menakutkan Mereka pun berjalan kembali ke kamar dan suara anak itu terdengar lagi Apakah kau bisa menemukanku? Datang dan temukan aku Sebelum mereka benar-benar sampai di kamar Nuljuan mengajak Coy untuk menyaksikan sendiri kalau nenek Erb itu sedang tertidur pulas Setelah mereka pergi nenek itu membuka matanya Besoknya sesuai janji Nuljuan membawa bayinya ke rumah utama Dan terlihat ada sesosok pria yang mengawasinya dari belakang entah siapa Pagi itu Nuljuan tidak terlihat dan Nuljuan hanya bisa mendengar suaranya yang menyuruhnya untuk menaruh bayi itu di atas ranjang Sedangkan Nuljuan disuruh pergi Nuljuan beralasan anaknya masih sangat kecil jadinya dia menolak untuk pergi Nuljuan muncul dari balik tirai dan bertanya apakah Nuljuan tidak mempercayainya Nuljuan tentunya tidak berani mengatakan iya walaupun dalam hatinya memang iya Nyonya pun mengatakan alasan kenapa dia meminta bayi itu dibawakan kepadanya setiap hari Karena sebenarnya dia juga ingin mempunyai seorang anak Nuljuan dan anaknya mengingatkan Nyonya pada masa lalunya yang kurang beruntung yang tidak bisa mempunyai anak Sekali lagi Nyonya menegaskan untuk menaruh bayi itu di ranjang dan dia yang akan merawat bayi tersebut Lalu sorenya barulah bayi itu akan dikembalikan ke emaknya Tidak ada pilihan Nuljuan pun mengikuti perintahnya dan berjalan pergi Tak jauh dari sana dia menemukan guci penyimpanan tali pusar anaknya Dan merasa aneh melihat tempat yang ditaruh sesajian sudah dalam keadaan berantakan Padahal tadi sewaktu dia lewat semua masih tertata rapi Ada seseorang yang tampak memperhatikan Nuljuan yang entah siapa Nuljuan ingin menemui Choi dan memanggilnya dari luar tapi tidak ada jawaban Merasa seperti baru saja ada yang lewat di belakangnya dia pun berjalan melihat sekitaran Lagi-lagi ada yang berdiri menetapnya dari kejauhan dan menghilang di saat Nuljuan membalik badan Sekarang malah ada perempuan yang berdiri di belakangnya dan lagi-lagi menghilang Tidak hanya wanita, hantu pria juga sekilas muncul di sana Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan terdengar suara nyanyian anak kecil Bersamaan dengan lagu itu, sebuah lemari bergetar seperti ada yang menggedor dari dalam Nuljuan mencoba mengintip dari celah dan ada wajah seseorang yang mendekat yang membuatnya kaget Sebuah pintu terbuka, tikus berlarian keluar Peti di tengah ruangan mengeluarkan suara seperti gedoran pintu yang membangunkan Nuljuan Ternyata yang tadi itu hanyalah mimpi yang sebenarnya, kapan dia tertidur juga tidak jelas waktunya Somjid datang untuk mengembalikan bayinya Sebelum pergi, dia memperingatkan Nuljuan untuk tidak mendekati ruangan antik lagi Nuljuan sendiri masih teringat suaminya dan terus bertanya-tanya di mana dia sekarang Tiba-tiba dia mendengar alunan musik yang sangat familiar dan mencari tahu dari mana asalnya Akhirnya dia menemukan orang yang memainkan biola yang ternyata memang suaminya Chop Nuljuan sangat senang bertemu dengan suaminya dan memberitahu bahwa dia sudah melahirkan anak mereka Tapi Chop tidak demikian, dia meminta maaf kepada Nuljuan karena tidak bisa lagi bersamanya Chop mengaku dia sudah tinggal bersama wanita lain di sana dan menyuruh Nuljuan untuk segera pergi dari tempat itu Nuljuan syok mendengar kebenaran tentang suaminya dan pingsan Lebih parahnya lagi Nuljuan dibiarkan begitu saja dan tersadar ketika hari sudah gelap Mendengar suara bayi menangis, dia segera berlari kembali dan melihat nenek Erb yang sedang mengayun bayinya Nuljuan berjalan mendekatinya dan ternyata yang ada dalam ayunan itu bukan bayinya tapi sebuah boneka Nenek memalingkan wajahnya dan berkata kembalikan anakku Nenek segera pergi tapi bukan lewat pintu tapi loncat lewat jendela Bener-bener nenek yang lincah Sekarang Nuljuan bingung di mana bayinya Suara tangisan bayi terdengar lagi dari arah rumah utama Nuljuan hilang kesabaran dan meminta bayinya kembali Di sana mereka terlibat pertengkaran di mana nyonya menghina Nuljuan yang hanya seorang gadis kampung yang bodoh Sedangkan Nuljuan mengatai nyonya wanita murah yang tidak punya harga diri Seru ya Berantem sana sini ternyata Chop itu tidak berselingkuh dengan nyonya Tapi lebih pada Chop itu memang suaminya sebelum dia bersama Nuljuan Conan katanya Chop kembali untuk mengakui perbuatannya dan kembali kepada nyonya Awalnya Nuljuan tidak percaya tapi foto-foto yang dipajang itu membuktikan segalanya Nyonya mengembalikan bayinya dan mengusirnya dari rumah itu Sewaktu dia berjalan pergi, Chop muncul dan memanggilnya Nuljuan seakan tidak ada kapoknya dan masih mengajak Chop untuk kabur Tapi Chop berkata dia tidak bisa karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan Chop melanjutkan mencangkul yang membuat Nuljuan tersadar bahwa yang selama ini menyangkul malam-malam itu adalah suaminya Ceritanya dulu, Chop kembali dan meminta cerai dengan nyonya Jadi bukan untuk rujuk Chop mengaku sudah muak dengan sikap nyonya selama ini dan dia mempunyai perempuan lain Nyonya tidak setuju dan pertengkaran pun terjadi Nyonya akhirnya menghabisi Chop dan menguburnya di tanah yang sedang Chop cangkul itu Chop pun menyuruh Nuljuan untuk segera pergi dan jangan kembali Saat itulah Nuljuan baru tahu Chop sudah meninggal dan berteriak histeris melihat gunting yang masih tertancap di tengkuknya Dia berlari pergi dan terjatuh Tepat di tempat diletakkan sesajen sebelum masuk ke kawasan rumah utama Nuljuan melihat sebuah tangan yang mengambil sajen yang ternyata adalah Choi Dia juga lah yang memakan tali pusar anak bayi yang baru lahir dan mengelap dengan popok bayi di jemuran Choi berkata dia sangat lapar dan menjadi hantu tanpa tempat persembahan itu sangat menyiksa Ya ampun Choi Teganya dia memfitnah nenek Erb yang lincah dan tak berdosa padahal dia yang berbuat Belum lagi anak kecil yang terus berkata maukah kau main denganku Anak setan itu menjatuhkan bola matanya sambil berkata Ibu aku takut disini sangat gelap Banyak sekali arwah bermunculan dan saking takutnya Nuljuan terdorong ke ruangan antik Disana tak lebih baik Dia melihat Somjid yang sedang memakan sesuatu sambil mengatakan Berapa kali sudah aku bilang jangan kesini Jadi ceritanya dulu Somjid kaget melihat chop yang sudah tergeletak di lantai dan tak sengaja terpleset jatuh dari tangga lalu mati Setelah kejadian itu Nyonya menyembunyikan jasadnya di ruang antik mengunci dan membuang kuncinya Yang tadi dia makan itu ternyata tikus karena dia benci dengan tikus yang menggerogoti mayatnya dulu Perkebunan itu dipenuhi hantu yang bermunculan yang hidup dan mati dari generasi ke generasi Nuljuan berhasil keluar dari perkebunan dan meminta tolong dengan memanggil becak Tapi becak itu melaju pergi seakan tidak mendengar teriakannya Jadi ternyata sebelum ini Ceritanya Nuljuan pernah menghampiri alamat Nyonya untuk mencari suaminya dengan memperlihatkan foto chop Nyonya mengatakan chop itu adalah suaminya dan Nuljuan hanyalah selir Nuljuan tidak percaya dan menangis sejadi-jadinya tepat di bawah pohon di mana dia berada sekarang Kenyataan yang lebih pahit ternyata saat itu Nuljuan yang tidak bisa menahan perasaannya Dan memilih untuk mengakhiri hidup di pohon itu Walaupun begitu arwahnya masih terus menyangkal kebenaran tersebut Jadi sejak itulah ada cerita tentang gadis hamil yang selalu memanggil becak untuk membawanya ke rumah Kita kembali ke hari di mana hantu Nuljuan diantar ke rumah Merasa sudah menunggu lama pak tukang becak yang mengantar Nuljuan tadi masuk dan bertanya kepada Nenek Erb Apakah dia melihat gadis hamil yang baru datang? Nenek itu menoleh dan mengatakan kembalikan anakku sambil menyisir boneka Jadi ceritanya dulu si nenek ini adalah salah satu pekerja di perkebunan itu yang mempunyai anak perempuan Anaknya seusia nyonya kecil saat itu Mereka bermain petak umpet dan anak itu bersembunyi di sebuah peti Nyonya kecil menggembok peti itu dan pergi Semua orang mencari anak itu tetapi tidak menemukannya dan akhirnya dia mati di sana Nenek Erb pun menjadi gila setelah itu dan terus merindukan anaknya Tentang nyonya tidak tahu bagaimana dia mati Tapi orang-orang mengaku melihat arwahnya yang selalu ada di kamar dengan kepala yang terluka Menurut Somjid, arwah akan selalu kembali dan mengulang hal yang sama selama mereka tidak menerima kenyataan bahwa mereka sudah mati Tamat Kehidupan itu bagaikan sebuah buku Sebagian halaman menulis tentang kesedihan Sebagian menulis tentang kebahagiaan dan halaman lainnya menulis sesuatu yang menarik Tapi jika kamu tidak membalik halaman berikutnya Kamu tidak akan tahu kisah apa yang tertulis selanjutnya Ada awal maka sudah pasti ada akhir Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini Jangan lupa subscribe, like, and share Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton